Intro Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dudi Feryanto Kali ini kita akan membahas mengenai soal KSM ya tahun 2018, ya kalau gak salah ini tingkat kabupaten, cuma saya agak lupa ini soal nomor berapa ya karena ini masih dalam rangka pembinaan guru KSM ya di Semarang ya kemarin sesi 1 tanggal 10 sampai 14 sudah selesai, nanti mulai lagi hari Senin ya, selesai ya sebenarnya tepatnya ya, cuma Senin itu baru ketatangan saja ya kita bahas yuk soalnya ya disini ada soal bahwa diketahui bahwa CN itu ya CN ini didefinisikan sebagai jumlah semua faktor prima berbeda ya, jumlah semua faktor prima berbeda dari bilangan N nah dimana N ini adalah suatu bilangan ya bilangan komposit ya yaitu bilangan yang bukan prima ya yang bukan prima dan bukan satu ya karena ini apalagi ini udah jelas didekaskan dia diantara 1 dan 128 nah, yang ditanya adalah nilai maksimum dari CN ya, dua hal yang perlu kita perhatikan disini bahwa N yang pertama adalah N adalah bilangan komposit yang kedua N itu diantara 1 sampai 128 ya ya mungkin sebagai gambaran contoh ya bagi yang mungkin masih bingung apa sih yang dimaksud dengan CN yaitu jumlah semua faktor prima berbeda dari N ya jadi misal ini contoh ya contoh saja dulu biar lebih paham kalau N nya kita ambil 126 ya 126 ini kalau kita faktorisasi prima kan sama dengan 2 kali 32 eh, 3 pangat 2 maksudnya 32 3 pangat 2 kali 7 gitu ya kan ya ya oke sehingga C dari 126 ini ya jumlah dari faktor prima berbeda ya jadi 2 ditambah 3 ya ditambah 7 sama dengan 12 nah mungkin banyak yang menganggap bahwa oh kalau N nya semakin dekat 128 CN nya pasti paling besar apakah C 126 paling besar enggak ya sebagai contoh untuk N sama dengan 124 ya 124 ini kalau kita faktorisasi prima jadi 2 pangat 2 dikali 31 ya 31 kan prima ya ya sehingga C dari 124 ini ternyata sama dengan 2 ditambah 31 ternyata sama dengan 33 ya ternyata sama dengan 33 3 jadi ternyata C124 ternyata lebih besar daripada C126 nah berarti gimana nih cara mencari CN yang terbesar ya apakah pasti C apakah 33 pasti yang paling besar nah yuk kita coba telah A ya kalau kita misalkan N sama dengan P 1 bilang prima 1 di berbangkat Ki 1 kali P2 berbangkat Ki 2 sampai kali Pk berbangkat 3 ya kalau kita mau memperoleh CN yang terbesar ya tentunya kita oke kalau kita misalkan disini yang terkecil ada P1 ya ini bilangan prima berbeda semua ya dan yang terbesar ada Pk ya agar jumlahnya yang terbesar tentu kita harapkan adalah Pknya ini yang terbesar jadi kalau misalkan P1 nya sama dengan 2 gitu ya kan 128 dibagi 2 yaitu sama dengan 128 dibagi 2 yaitu 64 ya jadi 2 dikali 64 ya ini kan oke oke kalau ini kan ini gak boleh ya karena dia pas sama dengan 128 jadi kita pakai tanda ini ya kurang dari 2 kali 64 kurang dari 128 nah kita cari bilangan prima yang paling dekat dengan 64 ya 61 ya jadi N yang kita maksud yang kita harapkan adalah 2 dikali 61 ya 2 dikali 61 sehingga C dari 2 kali 61 yaitu 122 ya C dari 122 atau C dikali C dari 2 kali 61 yaitu sama dengan 2 ditambah 61 yaitu sama dengan 63 ya 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 demikian demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe ya ya hari ini tanggal 15 desember ya tanggal 15 desember saya cukup paget pagi-pagi kok saya lihat subscriber saya bisa berkurang sampai kurang lebih 30 ya 30 subscriber ya ini aneh ya saya juga gak tahu kenapa bisa seperti itu ya ya saya yakin ini juga bukan karena dari salah satu kegiatan saya karena kebetulan kemarin respon dari para peserta kegiatan dan juga anket-angketnya semuanya bagus ya dan semuanya suka dengan acara kegiatan itu sangat suka ya bahkan sampai berkesan sekali sama yang bisa membuat ada yang membuatkan keisi untuk peserta lainnya ya ada yang ya semuanya insya Allah sih semuanya merasa puas ya gak tahu mungkin karena ada yang mencet subscribe dua kali ya karena mungkin ya biasanya kalau ada juga saya pernah ketemu ada bapak ibu guru yang dia bilang pak saya udah subscribe sampai dua kali gitu ya kan baru setelah itu saya kasih tau oh kalau subscribe itu cuma satu kali pak jadi kalau subscribe dua kali itu berarti unsubscribe ya tapi yaudah gak apa-apa yang penting kita bisa terus berkarya insya Allah bisa membawa manfaat terus ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lain ya ini lupa ya ternyata tanggal 15 Desember ini ada teman saya ya rekan rekan saya bernama Dias Sumatri yang berulang tahun ya yuk kita gerbek yuk Assalamualaikum selamat ulang tahun ya semoga tambah anak tambah anak tambah istri gak? eh tambah istri oh ternyata Kang Dias mau tambah istri boleh jadi nanti takdiranya apa Kang Dias Astaga aku pikirkan hari minggu kamu ulang tahunnya jadi hari minggu sore udah gak ada kereta hari minggu malam ternyata kamu harus sabtu ya 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 ya